Semuanya harus belajar teologi dulu Jadi Yes, betul Itu warisan di Kristen Itu bukan warisan agama manapun Itu warisan di Kristen Sayang sekali dirusak oleh teologi liberal Pada abad ke-19 Memisah-misahkan Oke kamu mau dokter, gak usah jadi teolog Kamu mau jadi politis Gak usah belajar teologi Akhirnya dia jadi dokter Jadi dokter untuk urusan setan Jadi obatnya 10 ribu Dia jual 5 juta Ini pesawat Pasiennya cuma sakit kepala Dia diagnosis, ini kanker stadion 3 Banyak loh begitu Banyak politisi kita sekarang Tidak beres karena tidak belajar teologi Banyak itu Karena itu yang saya Diorang untuk beri utama Karena sudah teolog Ya, seorang politisi Haruslah seorang teologi Harus Itu kekristianan Mau jadi ahli ekonomi Dia harus teolog Karena ekonomi itu bukan hanya soal jumlah uang Tapi the value of the money Nilai uang itu apa? Pada akhirnya yang bicara teologi Yang menjadi seorang sosiolog Antropolog Ahli jiwa Dan semuanya harus belajar teologi Jadi teologi adalah the queen of science Itu sepertinya semua saintis kita Abad ke-18, abad ke-19 Kejuali setelah muncul Darwin Darwin kan muncul pasca Sebelum muncul Darwin Semua ahli sains itu adalah teologi Adalah teologi yang Jadi mereka bakal Apa namanya Ada yang Sebagai sains Tapi menulis takstiran kitab dan iya Teologi yang Menulis tentang The Trinity Menulis tentang baptisan Nah ini sains Ahli sains Sekarang kan kalau Orang studi sains kan Oh sains bertentangan dengan teologi Bertentangan kepada kau Sebelum kau memuang Tentang sains itu Orang-orang yang menjadi Pelopor Pionir Pionir Dari Penemuan-penemuan sains Yang sekarang dikembangkan Dengan sangat hebat Mereka itu orang Kristen Teologi yang Jadi bertentangan apanya Nah oke ya Itu hanya untuk Membuka perspektif kita Jadi Kekristianan itu Sebuah worldview Sebuah pandangan dunia Awasan dunia Worldview berarti Kita lihat everything Teologi Tuhan Hidup ini Bekerjaan Rumah tangan Semuanya kita lihat Jangan di sudut pandang Kekristianan Itu kekristianan Nah ini saya kemana-mana Saya Menirukan hal ini Karena banyak orang sekarang Pikir universiti itu Miliknya orang-orang yang Non-Kristian No Kamu sekarang yang belanja-belanja Di universiti Apapun itu Akademia itu memang Didirikan oleh orang-orang Yunani Akademos namanya Pada masa Yunani Tapi Pengembangannya Sebagai sebuah Universiti Itu warisan Kekristianan Warisan Kekristianan Dunia ini Berhutang Kepada Kekristianan Kemajuan dunia Maka seorang sejarawan Di Inggris sekarang Tombola Menulis satu buku sekarang Dan dia diwawancara Dimana-mana Mengatakan Dia hatis Mengatakan Kalau tidak ada Kekristianan Perhadapan barat Tidak seperti sekarang Yang kita punya Politik Pendidikan Sains Sosial budaya Dan lain sebagainya Itu semua Warisan Penting Pengaruh penting Daripada Kekristianan Pengaruh penting Dari Kekristianan Pengisahan Agama Dan negara Itu You pikir Warisan dari mana Warisan dari Para reformator Politik di Eropa Politik di Amerika Saat ini Itu Yang kemudian Menjadi Pentuk Dari Perpolitikan Dunia Sampai saat ini Itu Warisan dari Reformasi Jadi Kekristianan Tidak boleh Diintimidasi Di dalam dunia ini Hanya Karena kita Jumlahnya sedikit Di Indonesia Karena kita Jumlahnya sedikit Mindset kita Mindset minoritas Kita tidak Boleh kalah Dengan jumlah Jumlahnya Boleh sedikit Tapi Mindset kita Harus Mindset Mayoritas Cara berpikirnya Agar-agar Mayoritas Begitu Oke ya Nah Kemudian Ayat 4 Sampai Ayat 7 Jadi Kondisi Di ayat 1 Sampai ayat 3 Itulah Kondisi Universal Dari orang-orang Yang belum Mempercaya Kepada Tuhan Ayat 4 Sampai ayat 7 Itu Adalah Belas Kasihan Allah Allah Berbelas Kasihan Menyelamatkan Manusia Jadi Kasih karunia Itu Menyelamatkan Artinya Keselamatan itu Bukan karena Kita upaya Kalau saudara Pergi Dengan ayat Orang mati Saudara Tidak berharap Bahwa Mentadak Mayatnya Saya sudah Baring 3 hari Tolong Saya minum Dia Tidak bisa Melakukan Apapun Untuk dirinya Sendiri Metafora Kematian Itu Digunakan oleh Paulus Untuk menggamparkan Spiritualitas Dari orang-orang Yang ada di luar Kristus Mereka tidak bisa Dilakukan apapun Untuk menyelamatkan Diri mereka sendiri Jadi harus ada Kasih karunia Anugrah Yang menyelamatkan Ayat 4 Sampai dengan Ayat 7 Kemudian Ayat 8 Sampai Ayat 10 Tujuan Dari Kasih karunia Yang menyelamatkan Adalah Menghasilkan Perbuatan Perbuatan Bahaya Jadi Paulus Adalah Seorang Telokal Filis Seorang Telok Reform Sangat Sangat Ketap Sekali Doktrin Sosierologi Di dalam Surat-surat Paulus Jadi Yang tadi Saya sebut Sebagai Teosotir Itu adalah Ajaran Yang sesuai Dengan Yang terdapat Di dalam Kitab Suci Nah Sekarang Mari kita bahas Secara khusus Tentang Kelahiran Kembali Jadi Salah satu Aspek Dimana Keselamatan Itu jelas Adalah Anugrah Itu Kalau kita Lihat Menurut Doktrin Regeneration Atau Doktrin Kelahiran Sekarang Kita lihat dulu Beberapa Dasar Alkitabnya Yaris Masal 3 Ayat 3 Dan Yaris Masal 3 Ayat Yang 5 Nah Ini Adalah Dua Ayat Di dalam Konteks Percakapan Yesus Dan Nikodemus Nah Sudara Ingat Yesus Tidak Bercakap Dengan Seorang Pesina Disitu Seorang Pencuri Seorang Pemakbuk Atau Seorang Penipu Atau Seorang Pembunuh Disitu Yesus Bercakap Dengan Orang Terbaik Terbaik Secara Pendidikan Dia Anggota Sanhedrin Merarti Dia harus Punya Kalau kita Gunakan Istilah Sekarang PhD Punya Gelar Doktor Filosofi Dalam Taurat Jadi Punya Gelar Tertinggi Pada Masa Itu Kemudian Sebagai Seorang Anggota Sanhedrin Dia harus Tidak Bercakap Secara Moral Jadi Dia Bukan Hanya Punya Pendidikan Terbaik Pada Masa Itu Tapi Dia Juga Punya Moral Fail Yang Sangat Tinggi Pada Masa Itu Dan Bukan Hanya Dia Harus Punya Moral Fail Tapi Dia Juga Harus Seorang Yang Rohani Bukan Seorang Ahli Hukum Alintauran Dia Harus Seorang Rohani Bukan Jadi Dia Seorang Agamawan Dia Seorang Yang Bermural Bagus Berpendidikan Bagus Termasuk Anggota Sanhedrin Sebenarnya Itu Posisi Midan Menjembatali Kepentingan Politik Romau Dengan Kepentingan Orang Orang Jadi Dia Juga Punya Political Connection Yang Sangat Bagus Pada Masa Itu Dan Yesus Bicara Kepada Orang Ini Kamu Harus Dilahirkan Kembal Artinya Kelahiran Kembal Itu Tidak Hanya Untuk Orang Kejahat Tapi Juga Untuk Orang Baik Untuk Orang Berpendidikan Untuk Orang Bermoral Untuk Orang Yang Beragama Karena Keselamatan Itu Bukan Karena Kita Beragama Atau Tidak Beragama Bukan Karena KTP Kita Kristen Atau Tidak Kristen Kita Bisa BerkTP Kristen Dan Kita Tak Masuk Meraka Kita Diselamatkan Kalau Kita Dilahirkan Kembali Ini Tuhan Yesus Yang Ngomong Bukan Saya Yang Ngomong Kalau Yesus Yang Ngomong You Tidak Percaya Saya Tidak Siapa Yang Ngomong Baru You Percaya Yesus Bila Begini Aku Berkata Kepadamu Disitu Siapa Nikodemus Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika Seseorang Tidak Dilahirkan Kembali Dia Tidak Dapat Melihat Kerajaan Alam Kemudian Paralelnya Ada Di Ayat Yang Kelima Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika Seorang Tidak Dilahirkan Dari Air Dan Loh Nah Nanti Ada Masalah Disitu Tapi Saya Kembali Disitu Ia Tidak Dapat Masuk Kedalam Kerajaan Alam Oke Sekarang Mari Kita Lihat Banyak Orang Khusususnya Katolik Roma Dan Kau Letiran Menafsirkan Air Dan Roh Disitu Merujuk Kepada Dua Hal Yang Beda Jadi Roh Itu Bicara Tentang Roh Kudus Air Disitu Bicara Tentang Baktisa Karena Nanti Kita Akan Bahas Disisi Tentang Baktisa Nanti Katolik Roma Dan Kerajaan Letiran Percaya Apa Yang Namanya Baptismal Regeneration Nah Ini Kita Perlu Ngerti Dulu Karena Kita Itu Berdampingan Dan Mereka Kita Perlu Tahu Apa Yang Mereka Yakin Sehingga Kita Tidak Salah Ngomong Nah Di Dalam Mereka Menafsirkan Air Itu Merujuk Kepada Baktisan Dan Roh Itu Merujuk Kepada Roh Kudus Jadi Kelahiran Kembali Itu Karya Roh Kudus Sekaligus Terkait Dengan Baktisan Itu Di Dalam Teologi Katolik Roma Dan Di Dalam Teologi Luther Saya Akan Bahas Itu Di Dalam Sisi Tentang Baktisan Tapi Saya Selesaikan Eksegesi Ini Supaya Jangan Bingung Karena Begini Ayat 3 Dan Ayat 5 Coba Perhatikan Baik Kenapa Itu Tidak Mungkin Dua Hal Berbeda Coba Kita Mulai Perhatikan Di screen Aku Berkata Kepadamu Itu Ayat 3 Lalu Ayat 5 Aku Berkata Kepadamu Sama Kan Sama Kan Kemudian Sesungguhnya Jika Seseorang Tidak Dilahirkan Kembali Kemudian Itu Ayat 3 Ayat 5 Sesungguhnya Jika Seseorang Tidak Dilahirkan Dari Ayu Dan Roh Yesus Membuat Paralelisme Disini Kalau Sudara Belajar Bahasa Ibrani Orang-orang Yehudi Suka Bicara Dengan Paralel Ada Paralel Kontras Ada Paralel Sinonim Jadi Kalau Membaca Maskur Atau Puisi Ibrani Kita Mengerti Paralelisme Nah Yesus Membuat Paralel Disini Artinya Dilahirkan Kembali Itu Paralel Dengan Dilahirkan Dari Alim Dan Roh Jadi Air Dan Roh Bukan Buah Hal Yang Berbeda Disitu Tapi Bicara Tentang Kelahiran Kembali Nah Di Dalam Perjanjian Lama YSG Pasal 16 Itu Menggunakan Metafora Percikan Air Murni Untuk Bicara Tentang Roh Kudus Itu Dicurakan Jadi Tidak Heran Yesus Menggunakan Kata Air Disitu Membuat Alusi Kepada YSG Pasal 16 Membuat Tentang Pada Hari Eskatologis Akan Ada Pencurahan Kercikan Air Murni Bukan Berarti Tuhan Pastur Mujang Tapi Air Murni Itu Metafora Dari Roh Kudus Karya Roh Kudus Di Jaman Eskatologis Jadi Saya Tidak Percaya Bahwa Air Dan Roh Disitu Merujuk Kepada Dua Hal Yang Berbeda Karena Paralelnya Itu Sesungguhnya Apu Jika Seorang Tidak Dilahirkan Kembali Sesungguhnya Jika Seorang Tidak Dilahirkan Dari Air Dan Roh Itu Paralel Ia tidak Dapat Melihat Kerajaan Alam Ayat 3 Ia tidak Dapat Melihat Kerajaan Alam Jadi Yesus Tetap Bicara Kelailan Kembali Disitu Yesus Tidak Bicara Tentak Baktisan Air Disitu Oke Terima kasih Ibu Moderator Silahkan Ya terima 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 Masih Akan Lanjut Terima Terima